Intro Halo pemirsa Rumpi Kali ini Rumpi Vacation akan seru-seruan bareng Nora Alexandra di Bali loh Wah katanya Nora dan Jerings bahkan belum sempat bulan madu nih Yuk kita saksikan curahan hati Nora Nora Alexandra, model berdarah Swiss Indonesia berusia 27 tahun yang pernah menikah dengan aktor Alif Ali selama setahun dan bercerai pada 2017 ini menikah lagi dengan Jerings, drummer SID yang usianya terpaut 18 tahun pada 2019 Tahun 2020 Nora sempat depresi hingga hampir melukai dirinya sendiri saat Jerings tertangkap atas kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ID Sebulan setelah bebas, Jerings dilaporkan Adam Denny atas dugaan ancaman kekerasan melalui media elektronik pada Juli 2021 Nora yang membatalkan rencana gugatan cerainya dengan syarat Jerings tidak boleh kembali terjerat kasus hukum Benarkah Nora akan melanjutkan program baik tabung setelah Jerings bebas? Dan benarkah Nora pernah berseteru dengan Jerings lantaran Jerings mudah terhasut dan lebih banyak waktu bersama temannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Hai pemirsa, kita masih di Rumpi Vacation No Secret Kali ini pemandangannya makin indah karena kita mau ngerumpi sama Nora Hei Akhirnya Lupita udah sering banget ke Bali ya Hei kita mau ketemu Nora no? Gak pernah berhasil baru kali ini Akhirnya Tapi emang kenapa baru-baru kali ini kamu berani untuk baru lebih enak hatinya untuk cerita-cerita? Karena aku lagi pengen ketemu Karo Gitu Gitu Emang-emang serem ya ketemu aku ya? Gak serem Gak serem Berarti kamu sering nonton? Sering dong Oh bagus Fitnah atau fakta? Fitnah Gitu tau Tapi pertama kita gak fitnah fakta dulu kita menunjukin foto terus kita mau tanya Terus kita tanya-tanya seputar foto ini Kalau mau liat foto ini apa yang kamu rasakan? Rindu Rindu banget Berapa bulan berarti gak ketemu ya? Dari 1 Desember sampai detik ini Baru ketemu sebentar, eh gak ketemu lagi gitu ya? Ketemu Jadi dia lagi ada acara produk kecantikan Si beli beli produk kecantikan biar ganteng Gak mau kalah ya say Terus yang membuat kamu yakin Monica Emang kamu tuh sukanya sama bad boy gitu gimana sih Nora? Ya karena hot sih Bener Dia tuh punya karisma yang gimana ya Nora bilang Gak semua laki-laki punya karisma kayak Jerry Bagi aku ya Kalau orang lain gak tau ya Karena punya prinsip, berani gitu Karismanya yang bikin aku tertarik gitu Tapi kamu pernah liat dia nyanyi? Apa maksudnya manggung gitu bersama bandnya? Enggak belum Kalau sama bandnya belum pernah Belum pernah Kalau dia nyanyi sendiri pernah Nah kebetulan dia cocok sama aku Apa? Fals banget Terus jadi akhirnya kamu yakin Karena ngerasa dia tipe kamu banget lah Kan berapa lama? 3 bulan langsung nikah gak? Iya 3 bulan langsung Baru nikah Manten baru Langsung pangas ya Langsung mengundang menuai komentar netizen Wah Jerry dapet cewek cakep banget gitu ya kan Terus abis itu kena kasus Jerry Waduh kamu Meninggoy langsung mbaknya Langsung kamu jadi apa sorotan gitu Dan kamu sering kan posting-posting juga Cerita bahwa ya itu berat juga buat kamu Iya Banyak yang orang save Nora gitu-gitu kan Aku bingung sih kak apa yang di save Fotonya kali ya What? Aku rasa gitu sih Ya kan sih? Ya 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 Bingung ya Tapi kan itu jambu banget kamu jatuh cinta Cowok yang punya prinsip gitu kan Ada karismanya Karismanya sih Tapi begitu itu hal yang justru dia vokal itu Yang menyeret dia akhirnya kena masalah hukum gitu Iya Kamu pokoknya itu sebagai istri itu gimana? Perasaan yang paling berat sekali itu apa? Pada saat-saat apa? Saat waktu nganterin dia ke Apa ya? Ketahanan Ketahanan itu Itu yang bikin aku sedih ya kak Maksudnya Kenapa dia harus kayak gini gitu Maksudnya sebelumnya juga aku udah ngasih tau dia Untuk jangan terlalu vokal Sedih banget gitu Karena kamu kebayang kamu gak akan ketemu dia Iya Atau kamu gak tega liat dia? Gak tega Lebih ke gak tega Karena Kita kan Niat menikah itu memang Untuk bahagia Tapi kenapa harus Ada kejadian kayak gini Terus Kamu juga sempat cerita Bullian-bullian netizen Ada kata-kata yang buat kamu itu Membuat kamu juga Gak seneng gitu ya Paling berat itu Bullian soal apa sih ke kamu? Bullian soal Katanya Mandu Gak bisa punya anak Gitu Ada yang kayak gitu Ada Jauh banget ya gak ada hubungannya gitu ya Tapi kan gini Abis dia baru keluar tuh Jadi keluar Eh kenapa salah lagi Gitu kan Iya kan Itu Itu gimana kamu sebagai istri ngadepin itu? Ya shock dua kali lah Marah Sempet marah Kamu gak sempet ngancep mocerai Kamu udah masalah lagi Cere gitu Sempet Sempet Terus kenapa gak jadi? Ya kan dia bilang Katanya mama Nora Sorry Mama papa janji Tidak akan kayak gini lagi Ini udah terakhir kalinya Yang penjara kedua ini ya Penjara kedua itu Oke Sempet Sempet kamu mau Aduh argumentasi gara-gara Sering 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 Perbedaan pendapat Sering Apalagi kan usia kalian juga Cuman jauh ya Benar 18 tahun Selain perbedaan pendapat Apalagi yang menjadi tantangan Kamu menikah dengan jaring Dengan usia yang seperti itu sih Tepantas selalu Ini ya Kak Dia terlalu gimana ya Dibilang ya Terlalu terkenal ya Jadi kayak Kemana-mana tuh Beli foto beli Kita mau niatnya berdua tuh kayak Diganggu gitu ya udahlah Gitu Gitu ya Dia terlalu terkenal Apapun yang dikatakan juga akhirnya jadi sorotan Dengan kontroversinya Ya Betul sekali Bahkan kalo di Twitter itu ada yang bilang Pokoknya tweet Sampai jaring itu udah gak bisa nge-tweet lagi ya Iya gak bisa Gak bisa Di Instagram juga hampir-hampir begitu ya Iya Karena selalu apa yang dia katakan tuh Memancing kontroversi Kontroversi Kamu sendiri follow Twitternya gak sih? Enggak Jadi kamu gak tau apa yang dia lakukan di Twitter Kadang aku follow Kadang unfollow Follow unfollow Kayak gimana ya Males liat keributan gitu loh Oh iya Gitu Ini menarik loh Yang membuat dia tertarik adalah keributan Tapi abis itu dia menikah dia males liat keributan Seperti ada momen gimana gini Astaga gitu Lelah juga ya Tiabari Tiabari Ada kayak gitu Iya tiabari Ini mohon maaf ya suamiku Cucur tapi dia cucur Dia tau gak kamu pernah komplain gitu gak Aduh kamu bisa gak sih agak damai sedikit gitu Pernah Tiap hari Tiap hari juga Baru bangun kamu bisa gak sih damai dengan dirimu Kamu bisa gak sih menghargai istrimu Terus dia bilang apa? Iya ma Iya ma Menurut gitu ya Tapi besok lupa lagi Karena dia sudah 40 sekian tahun begitu Apa yang kamu harapkan sih Biarin melakukan yang perubahan Apalagi sesudah ini dia Nanti kan udah mau bebas ya Bulan Juli atau Agustus Kemungkinan bulan depan Kemungkinan Apa yang kamu harapkan ada yang berbeda gitu dari Jerry nantinya Perubahan sikap dan sifatnya dia ya Begitu aja sih kak Sikap yang mana nih Sikap yang Panasan Panasan Terus kayak Di sosmed terlalu Terlalu kontroversi Terlalu total kontroversi itu ya Tapi sebenarnya sebagai suami nih Kan kita barangkali gak tau ya Jerry tuh kalau sebagai suami tuh suami yang seperti apa sih dia itu? Suami yang kalau di rumah kayak anak kecil Manja-manja gitu Manja Manja Terus Terus Ya gimana ya Dibilangnya dia lebih kayak Gimana ya Kayak nganggep aku seorang ibu kadang Kadang ibu kadang istri gitu Jadi tempat bermanja Tempat minta diurusin Tempat curhat juga Curhat juga gak dia kamu? Jarang sih Dia tipe orang yang jarang Mengemukakan apa yang dia alat Jadi kebiasaan dipendem Kadang aku tanya kamu ada masalah apa Kadang dia gak mau ngomong Kamu tahunya di sosial media aja Benar gitu Iya kaget kan Bingung Gitu ya Jadi kamu di awal-awal pernikahan ini justru menghadapi hal-hal yang kaget Ngagetin Masa-masa yang kamu rasakan terberat kamu selama mendampingi jaring dan jaring harus menjalani masa hukuman tuh Yang merasa bener-bener terpuruk itu pada saat apa? Selain pada saat kamu tadi nganterin dia ke penjara waktu itu Itu berapa? Karena takut ada maling Ya kalau barang yang diambil Oh ada orang yang b**** What? Oh ada ketakutan gitu ya? Karena ada orang yang ngancam-ngancam gitu juga? Iya ada Karena kan gini kak Waktu sidangnya suamku Itu saat hakim membacakan ponis Alamat rumahku tuh nih Ser Nah itu ya makin aku takut Gitu Serem ya? Serius Dan itu serem banget Makanya tiap malem tuh kayak Duh takut Kadang sampai gak bisa tidur Sampai kayak Subuh itu baru tidur jam 3 Selama apa kamu begitu? Sekarang masih? Enggak sekarang Sekarang udah gak Karena apa? Yang bikin kamu akhirnya tenang apa? Karena aku ke dokter Minta kayak konsultasi dok saya Kurang istirahat nih Karena banyak pemikiran yang jelek-jelek nih Takut ada maling masuk atau apa gitu Karena suami saya di dalam Jadi dikasih resep obat yang memang untuk menenangkan diri Jadi kamu tuh juga sempat mengalami depresi Bener Karena itu salah satunya Karena itu salah satunya Ketakutan Ketakutan Akan keselamatan kamu Gitu ya Terus Tadi gak bisa tidur tandanya Depresinya gak bisa tidur Apa lagi yang kamu rasain Simptomnya? Ya gimana ya kak Ngeliat orang tuh kayak Kalo sama pasangan tuh iri Kayak Wih suamiku kok gak ada ya Gitu 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 aja sih Ada kemarahan gak sih sama suamimu? Ada Kenapa harus tinggalin aku sih? Padahal guling di rumah masih enak Udah ngomong gitu ke dia Udah sering ya Kamu tuh tabah juga loh Nora Maksudnya orang banyak bilang gini Ih Nora masih muda Kawinnya mah yang udah tua banget Maksudnya jaring Orangnya vokal sering berantem Gini-gini penjara Aku gerah ya Tapi ini istrinya tabah banget Setia banget gitu Apa Nora? Setia itu setiap lingkungan ada Aku gak tau dia Ketakutan Depresi Jadi kamu sekarang ini pun masih Membiayai adik-adik gitu Iya Jadi itu salah satu yang sebetulnya Membuat kamu tetap bertahan gak? Iya Sama membiayai diri juga Diri sendiri Ada tanggung jawab untuk diri sendiri Iya dong Iya ya Banyak berarti yang kamu hadapi dengan ini ya Satu suami kesedihan Kesendirian Ketakutan Harus membiayai diri sendiri Di usia yang muda Begini Tanpa ada bantuan dari keluarga Mau keluarga suami atau keluarga sendiri gak ada Gak ada itu kenapa? Karena emang gak deket Atau emang gak bisa Gak mau ngerepotin Kamu gak mau Iya gak mau Tapi mereka tau padahal kamu repotin Gak tau Ada yang tau ada yang gak mungkin Gak ada Karena mereka juga sibuk Terus apa kemudian yang membuat kamu ya Bertahan Dalam pernikahan ini yang tidak mudah ya Buat kalian berdua Yang bikin bertahan sih Nora yakin Setiap hubungan tuh ada perubahan Gitu pak Dan Nora bisa berubah juga Menjadi lebih baik untuk dia Dia juga bisa berubah jauh lebih baik untuk Nora Nora gak Nora tidak bilang diri Nora yang bener dalam pernikahan Nora juga ada salahnya Maka dari itu keduanya ini harus berubah Gitu Dan kamu melihat peristiwa-peristiwa ini merupakan jalan Dimana kalian bisa berubah Jadi lebih baik Satu sama lain Bener Kalau gak ada kayak gini mungkin Jering masih terlalu vokal Iya kan Gitu Gitu ya Kan kadang-kadang ada tuh netizen yang bilang Tolong dong jering itu jangan dikasih sosial media Aneh dong Kenapa? Masalahnya netizennya gini Kalau jering tidak dikasih sosial media Yang satu lagi bilang Ngapain kamu batasin jering tidak bersosial media Nah kan jadi bingung Yang bingung siapa? Nora lah Nora berusaha untuk tidak memberikan sosial media Terus yang satu lagi pengen jering tetap Aktif sosial media Aktif Jering sendiri maunya gimana? Gak tahu Ya kalau menurut kamu nih dari hati Nurani kamu Mendingan jering itu punya sosial media atau enggak? Punya tapi untuk promosi bisnisnya Musiknya Hal-hal yang positif aja Jering belum punya tiktok ya? Dia gak mau Nanti aku suruh joget-joget nanti Mungkin besok kita mulai dari tiktok ya Baru kemudian instagram Rumah sakit Itu mah dia yang stress Notizen yang stress Kemarin juga kita baca artikel bahwa kamu juga pengen banget Langsung gitu nanti jering sudah bisa bersama-sama kamu lagi Langsung proses bayi tabung Iya Karena kan itu janjinya dia Oh dia yang janji? Apa tepatnya dia janjinya kamu gimana? Iya sayang nanti kita program bayi tabung Mas saya ini janji dari dulu gak ditepatin What? Belum terlaksana ketika udah cek ke dokter Besoknya dapet surat panggilan Kan jadi Drop ya itu ya? Iya kan? Udah berapa kali jadi ke dokter sekali? Udah tiga kali Udah tiga kali? Udah tiga kali Baru ke dokter dapet surat panggilan Terus abis itu yang sebelum-sebelumnya ke dokter Ada masalah Ada masalah ribut Kan pusing gak kak? Gak harus tenang ya Kenapa kamu pengen banget? Yang sebenarnya pengen banget punya anak kamu atau Jerry? Dua-duanya Makanya ketika ada bilang Oh gak bisa punya anak nih Itu buat kamu sedih banget Iya dong Sedih Kehadiran anak itu menurut kamu nantinya akan Apa sih harapan kamu? Akan membawa kalian itu menjadi lebih apa? Atau kamu lebih apa? Kemungkinan kalau adanya anak Gimana ya? Jerry mungkin bisa lebih fokus ke istri dan anak Dan ke musik Itu aja sih kak Gak yang lagi sana sini ribut-ribut gitu Masih tapi kayak gitu Kalau ternyata enggak ya? Gimana ya? Yuk kita lanjut ngobrol Kira-kira apalagi ya kisah seru Nora dan Jerry? Oke kita sambil jalan Juga pengen tanya-tanya lagi Orang banyak yang pengen tau Nora itu sebenarnya orangnya kayak apa sih? Gitu ya Nebak-nebak kayaknya Apakah ini Nora banget? Enggak Nora banget? Setia? Setia iya doang kan Nemenin suami Iya Bermasalah gak harus ditinggal Betul Gitu Gak mudah juga Gak mudah dalam arti Nemenin dia dalam susah Dan senang Setia Senang mah gampang ya kan Susah ini Temperament gak sih kamu orangnya? Temperament kalau lagi menstruasi Gila Galakan mana ke Mama Jerry? Aku lah Kalau lagi PMS Bener Serius Galaknya kayak gimana tuh? Kayak gimana ya? Gak apa sih? Gitu-gitu Enggak sih kak Aku lebih kayak Gimana ya dibilangnya ya? Galak aja lah Ya galak lah pokoknya Jadi kalau kamu lagi PMS gitu gimana dia? Diam aja Diam aja nonton di Macbook aja Gak berani deketin aku Serius Serius Tapi cuek gitu Enggak sih Nanya Mama mau makan apa Cuma jauh-jauhan Hati-hati Jangan dekat-dekat Nyetrum Belupa gak Banyak Belupa Oke Pura-pura tegar pada lapu sebenarnya dalamnya Bener Bener Ya iya siapa yang gak rapu dong Tau serem ya Ya gimana ya Kak Ibaratnya kalau kita kuat Itu gak mungkin ya Namanya manusia dicoba Dikasih ujian Gak mungkin dong kita kuat terus Pasti ada kayak galau nya Iya gak sih Ya betul Yang namanya kuat itu bukan Gak terpengaruh apapun Bukan gitu Tapi karena kamu bisa melewati itu pada akhirnya Ya kan Kuat lah berarti kamu Keras kepala gak? Iya Keras mana kamu sama Jerry? Dua-duanya Matre? Enggak Karena bisa kerja sendiri Romantis Romantis dong Serius Serius Apa hal yang kamu lakukan pada Jerry yang dia gak nyangka-nyangka gitu? Dia pernah aku kasih surprise waktu ulang tahun Dan dia kaget karena ada kue donal gede Karena dia kan suka donal ya Donal bebek Iya Oke Di kasur gede banget dia kayak happy gitu Ada saksinya mana itu ya Lucu banget sih ternyata Donal bebek Dia suka Dia suka donal bebek Pantes kan dia emosional Kan donal bebek juga Iya bener Grampi Grampi Oke kita udah duduk manis manja pemandangnya cakep banget Kolam merenang Kamar-kamar hotel ini ya kan Tapi ya kayaknya Nora sedih banget Soalnya ternyata dari sejak nikah dia belum sempat bulan madu Boro-boro bulan madu Boro-boro Langsung pra hara ya kan Nginepnya dia dimana gitu ya Di rumah Di rumah Padahal ada rencana dan cita-cita gitu gak sih tadinya? Ada Mau kemana? Mau ke Swiss Oke Ke Mesir Jangan jauh-jauh deh kak Ke mana? Ke dalam negeri ibaratnya ke mana ya Ke NTT atau ke Labuan Bajo gitu Udah jadi Tapi padahal udah ada di dalam rencana Udah Keburu pra hara Ya udah kita tunggu nanti endorsean Siapa tau kan rejeki datang dari tempat yang tadi duga-duga Oke sekarang kita ada rumpi yang cepat Jawab dengan cepat dalam waktu 60 detik semua pertanyaan berikut Ini kak hukumannya harus nyanyi Kalau gak bisa jawab Soalnya pahal Maksudnya biar kita yang nilai ya Kita mulai 60 detik dari sekarang Sebutkan bagian tubuh yang pengen kamu ubah Lengan, paha Lengan, paha Perut Enggak, perut gak Lengan, paha Udah itu aja Tiga sifat suami Atau tiga perilaku suami yang gak akan kamu maafkan kalau dia lakukan